Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Alphakar Audio Oke si kesempatan ini di video ini ya Saya akan menjawab pertanyaan dari subscriber kita Yang bertanya pada video nomor 77 ya Disini video tentang menjelaskan soket Wiring soket head unit canwood ini ya Di video ini dan disini dia bertanya Ada bang Ute ya bertanya seperti ini ya Abang kalau buat pasang di rumah gimana ya Masang ke listriknya Maksudnya mungkin dari dia Pemasangan dari listrik rumah itu kan 22 volt Sedangkan untuk head unit ini Head unit mobil kan 12 volt ya Jadi yang pastinya pakai power supply ya Kalau ini Dan ada juga subscriber kita satu lagi Bertanya pada video yang sama nomor 77 Disini ada tombili Aisha Buatin jalur kabel yang ke power supply nya mas Biar dia tahu menyala ya Dari 220 volt ini ke head unit ini ya Biar bisa dipakai rumahan Dan yang saya akan jelaskan disini untuk power supply Macem apa Macemnya ada banyak ya Macem-macemnya ya Dan disini kalau saya sendiri pribadi Disini saya memakai rakitan ya untuk power supply nya Saya memakai trafo CT Kalau yang sekarang ada yang tipe-tipe terbaru Itu lebih efisien ya Nanti saya jelaskan di setelah video ini ya Nanti saya jelaskan Untuk penjelasannya saya akan kasih tahu Untuk tipe-tipe jenis A tipe B ya Untuk power supply nya Nanti saya akan teskan ya Oke jangan kemana-mana Saksikan terus video ini Selamat menyaksikan Oke guys yang ini saya sebut model A ya Model rakitan disini Biasanya untuk rakitan ini Dipakai untuk Para bengkel-bengkel ya Yang biasa ngopek Kalau untuk rakitan ini guys ya Dan di rumah pun bisa dirakit sendiri Seperti gambarnya ini ya untuk rakitannya Oke untuk yang ini saya sebut model B ya Model baru ya disini Dan disini disebut juga model power supply CCTV Switching dan slim Karena ini berbentuk slim ya Dan lebih praktis Dan ini untuk yang saya lingkarin warna biru Untuk input 220V nya guys ya Dan yang saya lingkarin merah ini Untuk output 12V DC nya guys Disini sudah banyak tersedia di toko online shop guys ya Dengan harga yang lebih murah dan praktis Kalau menurut saya yang model ini Untuk ampernya pun lebih besar guys Bervariasi Oke untuk ininya Power supply nya saya pakai yang Rav ini ya guys ya Disini Dan disini untuk out nya ya Untuk head unit nya Ketiknya Dan disini untuk ke jalur Power 220V nya ya Colokannya ini guys ya Ini kolokannya Ini ya Ini untuk out nya Disini saya ada dua ya Untuk power supply ini Ini untuk yang ukuran kecil ya Masimal Karena disini kalau bisa Memakai minimalnya Yang 30A ya Power supply nya ya Degangan 12V DC Oke guys kita lanjutkan ya guys ya Tadi Pemasan power supply nya ya Disini sudah ada kabel Warna putih dan warna hitam Disini untuk yang warna putih ini Saya kasih merah Karena ini untuk Simbol plus nya ya Simbol plus dan hitam ini Simbol min Ataupun grounding nya Kalau di head unit ini ya Disini pastinya Untuk tengahnya 12V Sorry Untuk power supply nya Input Power nya 220V ya Dan disini output nya 12V DC Untuk amper nya Lebih baiknya di atas Minimal 30A ya guys ya Oke guys sebelum lanjut ke pengetesan Jangan lupa bantu dukung channel ini Dengan cara share Like like and subscribe Jangan lupa di subscribe guys Karena subscribe itu gratis Gak pakai bayar Seperti video tutorial ini Oke langsung bang TOT Kita tes ya Si head unit ini sampai menyala Bisa dipakai di rumah Yang pasti kita harus tahu dulu Untuk jalur power nya guys ya Disini untuk jalur power nya Pada umumnya Head unit Universal Socket nya simbolnya Warnanya Untuk kabel nya warnanya ya Kuning ini untuk baterai Dan ini merah untuk ACC Dan hitam ini untuk grounding Dan karena disini gak ada ACC ya Kita gak kontak Ini langsung Kita jadikan satu si baterai Dan si ACC ini guys ya Jadikan satu Untuk ininya Bisa ya Grounding nya ini Oke Dan disini kita siapkan Untuk spekernya ya Dan kita Bila kita pakai Power ya Tambahan power Ini warna biru Untuk remote Yang bisa dipasang ya Kalau Cuma Hanya memakai head unit Untuk sumber suaranya Kita cukup Pakai ini aja ya Gak usah power Dan ini untuk Outspeaker nya nih guys ya Warna Abu-abu Atau strip putih dan strip Hitam ya guys ya Oke kita tes guys ya Oke kita tes Ini untuk spekernya guys ya Oke kita pasang Untuk spekernya Jangan sampai menyentuh guys ya Untuk spekernya Ataupun yang lain juga Yang lebih fatal sih Untuk spekernya ya Karena si spekernya Ini Segala Antarkutuknya Bisa kena IC suara Kalau Masih ke power Bisa mungkin Views nya jebol Gampang diganti Kalau feels ya Oke kita tes ya Untuk bank DOT Kita tes Untuk bank Tombili Ini sudah ada power nya ya Kita ukur dulu Biar lebih yakin Power supply nya berapa Kita ukur dulu Disini guys Oke Ini plus nya ya Ini min nya Ini kurang dari 12 volt Lagi dipakai 1 ya Kurang lebih segini ya Di minimal nya ya Oke ini masih bisa Karena Yang utamanya K amper nya guys ya Oke kita tes Langsung ya Jadi yang hitam Grounding Tes Dan yang ini Merah ini Langsung Jadi satu Yama asis Yama baterai Langsung menyala guys ya Langsung menyala Kita Oke ini sudah nyala guys ya Ini si follow Error guys Oke Mungkin Itu saja ya Untuk cara pengetesannya ya Pengetesannya Yang pasti kita harus ingatnya Untuk jalur ACC ini Harus ingat ya ACC dan baterai ini Kita jadikan satu Untuk grounding nya Cukup satu guys ya Dan ini Untuk Oke ini kita sudah pasang Ini guys ya Ngetgenit lain Tadi kebetulan Volumenya error guys Ini bawaan Toyota Cal ya guys Yang memberikan manfaat Bagi kesehatan Ini saya pakai Buat rumahan loh guys Bapak guys Oke guys Sebagai video ini Bermanfaat guys Jangan lupa Share like And subscribe Video ini Sampai jumpa lagi Di video lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax